Al-Fatihah Sebelum kedatangan Mesias yang kedua kembali seperti pada jemaat Mesianik mula-mula Mari menggali akar Ibrani Iman kita bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadiah Pendiri dan Ketua Kehilat Mesianik Indonesia Hadirilah Ibadah Sabat Ibrani bersama Sores Mesianik Fellowship Setiap Sabtu jam 10 sampai 13 di Plaza Pasifik Blok A1357 Lantai 4 Jalan Raya Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara Tepat di samping Mall of Indonesia Ikuti juga Ibadah Penutupan Sabat di Plaza Pasifik dan GKMI Bintaro jam 5 sampai jam 7 malam Ibadah Minggu Kerja Kehilat Mesianik Indonesia Bintaro jam 8 hingga jam 10 pagi Di Bumi Bintaro Permai Blok D 7 sampai 8 Jakarta Selatan Untuk informasi hubungi 021-736-4258 atau 0871-9133-555 atau 0813-813-63555 Ya Shalom Hartisanal yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada Kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap hari Rabu Mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam bersama Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah Pendiri dan juga Gembala dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Dan saya Ira Natali yang akan menemani Anda menggali Akar Ibrani Iman Kristen kita Siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM Atau melalui internet live streaming www.heartline.co.id Di seluruh Nusantara bahkan manca negara Dan sementara Anda mendengar siaran ini Anda dapat mengirimkan komentar atau pertanyaan Anda Ke nomor telepon 0812-9912-430 0812-9912-430 Tulis AI, Kota, Nama, dan Pertanyaan Anda Dan sebelum kita membahas topik yang pastinya akan memberkati kita semua Kita akan menyapa dulu Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah Shalom Pak Ben Ya Shalom Ibu Herah, Shalom Hartisan, dimanapun Anda berada Shalom Bersyam Yesuah Masya Salam sejahtera dalam nama Yesuah Masya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ya, artisan yang dikasih oleh Tuhan pada kesempatan ini juga Kami, Gereja Kilat Mesianik Indonesia Ingin mengucapkan selamat untuk Radio Heartline yang akan berulang tahun Pada hari Jumat tanggal 17 November yang akan datang Ulang tahun yang ke-11 rupanya ya Pak Ben 19, 19 saya kira Saya dah baca tadi disana Tapi hari Jumat tanggal 17 November Ulang tahunnya Kemudian yang ke-19 Ya Kiranya Radio Heartline akan maju terus Menjadi terang dan menjadi berkat Untuk banyak orang untuk kemuliaan namanya Ya, Heart Listener yang dikasih oleh Tuhan Jika Heart Listener diberkati oleh siaran ini Anda dapat memberikan dukungan Dengan menghubungi Saudari Happy di nomor telepon 0817-000-8881 0817-000-8881 Ya, Pak Ben pada malam hari ini Topik apa yang akan kita bahas Pak Ben? Ya, kita akan mereview Pembahasan Yohanes Pasal 1 ya Karena ini memang ada pertanyaan-pertanyaan Karena ini memang pasal yang sangat padat begitu ya Karena memang kalau kita baca buku Ini pendahuluannya begitu ya Dan ini semuanya nanti akan kembali ke bagian awal ini Jadi saya kira ini kita review lagi Pasal 1 Supaya ini akan memberkati atau melengkapi Ya Para pendengar Untuk memahami Injil Yohanes dengan lebih baik Ya Dan ini jadi artinya Ini akan disegarkan kembali ya Dengan apa yang sudah dibahas oleh Pak Ben Pada hari Rabu yang akan Yang sudah lewat Di samping juga memang ada beberapa pertanyaan Pak Ben Sehubungan dengan siaran hari Rabu yang lalu Tentang Injil Yohanes Pasal 1 Ya Ya, saya kira kita akan Melihat ini ya Dan boleh saja mulai dengan pertanyaan Oh begitu Ya Oke Begini Pak Ben Ada beberapa pertanyaan ya Dan nanti tentunya kita akan bahas Kalau misalnya waktunya cukup Kita akan bahas semua ya Tetapi kalau tidak Coba kita lihat Waktu yang tersedia Jadi Di sini ada yang bertanya begini Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani Kemudian Torah itu dalam bahasa Ibrani Nah apakah dengan demikian Injil itu berisi pikiran Yunani Karena dia ditulis dalam bahasa Yunani Sedangkan Torah itu berisi pikiran Ibrani Karena ditulis di dalam bahasa Ibrani Nah sehingga apakah keduanya ini saling bertentangan Satu sama lain Karena yang satu ditulis dalam bahasa Yunani Dengan anggapan memakai pikiran Yunani Ya Sedangkan Torah itu ditulis dalam bahasa Ibrani Dan memakai pikiran Ibrani Ya oke Terima kasih Ini pertanyaan yang cukup mendasar gitu ya Jadi memang kita lihat Torah itu tanak Jadi kejadian sampai Maliaki Itu ditulis dalam bahasa Ibrani Dan kemudian Injil dan sampai Wahyu Itu ditulis dalam bahasa Yunani Artinya begini Naskah yang paling tua Yang dimiliki sekarang oleh dunia Yang diketahui maksudnya ya Itu adalah dalam bahasa Yunani gitu Jadi gitu Dan itu berasal dari abad pertama Ya Sehingga Itu dianggap bahwa itulah ininya Apa Naskah yang paling tua Begitu dan Nggak ada lagi yang lain Ya itulah dia yang jadi Naskah yang paling tua Sehingga Dipercaya bahwa juga Para rasul ini Menus dalam bahasa Yunani Walaupun ini Debatable ya Ini bisa didebat Jadi Karena Dikatakan Bahwa Injil juga Surat-surat Paulus juga Itu Ya khususnya Injil itu Juga Naskah yang Yang Sangat Kuno Itu 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 juga Tidak 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 Apa namanya Tidak Tidak bisa dibuktikan Bahwa itu yang Yang ditulis oleh rasul Begitu ya Tapi Tapi itu datang Dari abad Menulis sedikit 120 orang 120 orang Pemuka israel Itu nabi-nabi Ada disana Pemimpin-pemimpin israel Dikumpulkan Jadi 120 orang Dan itu Disebut Great assembly Nah ini Pasti jasa mereka juga ya Sehingga itu Lalu dengan Pada tahun 100 Itu saja Sudah menjadi Satu Kumpulan yang Dipahami oleh Semua orang Yahudi Sementara Injil Atau Maksud saya Perjanjian baru Itu baru Tahun sekitar 400an ya Dikumpulkannya Jadi menjadi Satu Pemahaman Yang bersama Bahwa Ini adalah Injil Perjanjian baru Maksud saya ya Tetapi Secara Individual Itu Ditulis pada Abad pertama Injil ya Semua Injil Ditulis pada Abad pertama Nah sekarang Tadi dikatakan Bahwa ini Dalam Bahasa Yunani Itu bahasa Ibrani Lalu apakah Ada perbedaan Cara berpikir Saya merasa Bahwa Tidak Tidak ada Perbedaan Cara berpikir Dalam arti Begini Ini adalah Semuanya Diilhamkan oleh Roh Kudus Ruah Kudus Yang mengilhamkan Tetapi Kemudian Juga diberikan Dituliskannya Itu kepada Orang-orang Israel Atau Orang Ibrani Kita bilang Ibrani atau Israel Dan Dalam Dalam Sebutan yang baru Itu Yahudi Rasul-rasul itu Kan Yahudi Nah itu Semuanya Kita bilang Israel Nah jadi Kita bisa Lihat bahwa Walaupun Orang Israel ini Seperti Yohanes Itu dia Dia jelas Orang Yahudi Dia menulis Dalam bahasa Yunani Tetapi dia Tetap memakai Cara berpikir Ibrani Nah itu Yang harus Dipahami Setiap orang Yang mau Melihat Injil Bahwa semuanya Yaitu Matius Lukas juga Lukas itu Bisa dibuktikan Bahwa dia Itu juga Adalah Ibrani Walaupun namanya Itu dia memakai Nama Greek Nah juga Markus juga Begitu Dan Yohanes Itu semuanya Mereka itu Orang-orang Ibrani Orang-orang Israel Yang Menyampaikan Atau menulis Kisah-kisah Tentang Mesias Dan Mereka Itu Berpikir Cara berpikir Seperti orang Ibrani Yaitu Berpikir Siklis Dan Kita bisa Lihat itu Ya Dalam khususnya Di hubungan dengan Injil Yohanes Kita bisa Lihat bahwa Ini cara Berpikirnya Cara berpikir Ibrani Dan saya akan Tunjukkan ini Dengan Apa Tunjukkan dengan Ayat-ayat Ya Kalau saya Mau kasih Bahkan sebagai Contoh ya Sebagai contoh Bahwa Kita lihat Disini Ayat pertama Pada mulanya Adalah Firman Firman itu Bersama-sama Dengan Elohim Dan firman itu Adalah Elohim Dalam Ayat pertama ini Saja Kita bisa Lihat bahwa Disini Memakai Cara berpikir Paradoks Atau Siklis 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 Jadi ada Dua pernyataan Yang sebetulnya Kalau kita Lihat itu bisa Boleh dikatakan Bertentangan Seperti bertentangan Tetapi oleh Penulisnya itu Ditampilkan Itu menjadi Sesuatu yang Searah Padahal itu Kalau mau dilihat Itu bisa Dipertentangkan Tetapi itu Tidak dipertentangkan Oleh penulisnya Nah ini yang namanya Berpikir paradoks Ini yang namanya Berpikir siklis Ya Nah cara berpikir ini Adalah cara berpikir Ibrani Karena orang Yunani Tidak Tidak akan Menulis begitu Orang Yunani Akan Memecah Ini ya Menjadi Pernyataan-pernyataan Yang linier Nah jadi Contohnya begini Saya kasih Penjelasan lagi Bahwa Misalnya Pada mula pertama Adalah Firman Firman itu Bersama-sama dengan Elohim Waktu dikatakan Firman itu Bersama-sama dengan Elohim Itu Berarti Firman itu Bisa dibedakan Dari Elohim Karena dia bersama-sama Jadi Dia bisa dibedakan Kemudian Dan Dipakai kata Sambung Dan Dan Firman itu Adalah Elohim Ya Nah waktu dikatakan Firman itu Adalah Elohim Firman itu Sama dengan Elohim Karena dia adalah Firman itu Firman itu adalah Elohim Jadi sama Nah ini kan Pernyataan Yang pertama Dengan pernyataan Yang kedua Itu Berbeda Yang satu Bisa dibedakan Yang satu sama Kan itu Itu boleh Bisa dipertentangkan Nah Tetapi dia tidak Mempertentangkannya Sama dia dikatakan Firman itu Bersama-sama dengan Elohim Dan Firman itu Adalah Elohim Jadi Jadi Dengan kata Sambung Dan Itu artinya Dua-duanya benar Firman itu Bisa dibedakan Dari Elohim Firman itu Adalah Elohim Dua-duanya benar Dan ini namanya Yang cara berpikir Paradoks Ini yang namanya Cara berpikir Siklis Yang orang Yunani Tidak pernah Mengasih logika Seperti begini Ya Jadi mungkin Kalau jalan pikiran Orang Yunani itu Dia akan pilih Salah satu Ya Pak Ben Tidak dua-dua Seperti itu Ya betul sekali Karena Cara berpikir Linear itu Hanya memilih Salah satu Kalau Dia bersama Ya udah Dia bersama Tapi jangan bilang Dia adalah Atau kalau Dia adalah Jangan bilang Dia bersama Nah jadi Itu yang disebut dengan Linear thinking Ya Cara berpikir Linear Dan Banyak sekali Umumnya Bangsa-bangsa itu Berpikirnya Linear Karena itu mereka Punya kesulitan Dengan ayat ini Ya Ya Orang Yunani Sekalipun Ya yang Yang udah percaya juga Orang percaya Orang percaya Kepada Yesu Hamasiyah Tetapi dia Yunani Dia punya kesulitan Dengan ayat ini Nah karena itu Dia ambil salah satu Misalnya kita lihat Disini Firman itu bersama-sama Dengan Elohim Jadi kalau dia bersama-sama Apakah Elohimnya dua Oh Cuma satu tetap Karena itu dia mesti dibikin rendah Satu Satu harus dibikin rendah Karena itu Firman itu harus lebih rendah Daripada Elohim Kalau dia bersama-sama Firman itu harus lebih rendah Nah kalau Kemudian Firman yang dimaksud disini Adalah Yesu Hamasiyah Firman itu menjadi manusia Yesu Hamasiyah Kalau gitu Yesu Hamasiyah Harus lebih rendah Daripada Elohim Nah ini ada yang mengajarkan demikian Yang mengajarkan demikian Misalnya kaum Ebionid Itu mengajarkan demikian Kemudian kaum Arianism Arianisme Itu juga mengajarkan demikian Jadi karena itulah Mereka mengajarkan Bahwa Yesu Hamasiyah Lebih rendah Daripada Elohim Dan itu kita bisa lihat Arianisme itu kemudian Di zaman modern itu disebut Saksi Yehova Nah jadi Dari mana? Dari sini Dari cara berbegitu Dia hanya mengambil Sebagian dari Firman Tuhan Jadi dari Yohanes pasal Satu ayat satu itu Dia ambil separuh Yaitu Firman itu Bersama-sama dengan Elohim Sementara kemudian Ayat ini belum selesai Dan Firman itu adalah Elohim Nah waktu dikatakan Firman itu adalah Elohim Dia sama dengan Elohim Hakikatnya sama Nah jadi Nah ada orang yang hanya mengambil itu Hanya mengambil itu Misalnya Sabelianisme Itu mengambil itu Bahwa Firman itu adalah Elohim Dia ambil Adalah Elohim Oh bagaimana caranya Ada Firman Bersama dengan Elohim Kalau begitu Ini adalah Seperti Peran Seorang ayah Kalau di kantor Dia jadi kepala kantor Kalau di rumah Jadi seorang ayah Gitu ya Atau dia punya Punya beberapa Jadi berganti-ganti perannya Itu hanya satu peran Tapi orangnya tetap satu Mutlak Begitu ya Nah ini Dipahami demikian Tetapi Kita bisa melihat Ini juga Mengambil separuh kebenaran Ya Nah sehingga Kalau kita lihat Disini Bahwa Dua-duanya harus Harus diterima Harus dua-duanya diterima Dan itu Menunjukkan bahwa Hubungan Firman Dengan Elohim Itu menjadi Apa namanya Bersifat paradoks Bersifat siklis Dan Itulah yang dinyatakan Oleh Firman Tuhan Dan kita harus terima Ya Nah Terima Apa adanya Begitu ya Bagaimana bisa dijelaskan Oh kita bisa Ada Bisa dikasih penjelasan Ilustrasinya ya Tetapi Firman Elohim itu Dia luar biasa besar Firman yang besar Elohim besar Dan Melampaui akal pikiran kita Kita hanya bisa memberikan Ilustrasi Ya Ilustrasi untuk Bisa memahami Tetapi Apa yang ingin Tadi saya sampaikan Itu ya Adalah bahwa Cara berpikir Yang ada Pada Injil Yohanes Ini adalah Cara berpikir Ibrani Ya memang betul Karena apa yang ditulis Di dalam Yohanes Satu Ayat satu Itu sama dengan Yang ditulis Di dalam Torah Kejadian satu Ayat satu Ya Pak Ben Iya Jadi dengan demikian Apa Kalau misalnya tadi Ada yang bertanya Itu apakah Terus jadi berbeda Karena yang satu Memakai bahasa Yunani Otomatis pikirannya Yunani Yang satu Pakai bahasa Ibrani Otomatis pikirannya Ibrani Ternyata dari Apa yang diterangkan Oleh Pak Ben Berdasarkan Ayat Yohanes Satu Ayat satu Bahwa ternyata Baik Torah Maupun Injil Meskipun Memakai dua Bahasa yang berbeda Tetapi karena Ditulis oleh Orang Yahudi Dengan Ilham Dari Ruah Kodes Ya Jadi ternyata Cara berpikirnya Sama Yaitu Siklis Jadi cara berpikirnya Sama Dan Karena itu Kita bisa Lihat ini Satu yang konsisten Dan justru untuk Memahami Injil Kita perlu juga Memahami Cara berpikir Torah Ya Bisa Bisa Memahami Injil Dengan lebih baik Ya Dan itu juga Yang dilakukan oleh Akar Ibrani Ya Pak Ben Jadi Apa itu namanya Kita sudah tahun Ke sembilan Ya Di Bekerja sama Dengan Heartline Heartline Radio Dan memang Apa itu namanya Kalau mau dibandingkan Begitu Kita lebih dulu Bicara tentang Torah Begitu ya Dan mungkin juga Apa itu Komposisinya Lebih banyak Gitu Torah Baru kemudian Kita masuk ke Injil Begitu Pak Ben Iya Jadi kalau kita Lihat Perjalanan Akar Ibrani Di Heartline Memang kita Memang mulai Dengan Torah Ya Waktu itu Kita mulai Dengan Membahas Hari Raya Karena itu Yang dianggap Belum diketahui Gitu ya Oleh umumnya Orang Orang Kristen Bangsa-bangsa Itu Dan itu Semua Banyak sekali Dimulai Memang Diajarkan Di dalam Torah Karena itu Kita membahas Itu Tapi juga Kita pernah Membahas Kisah Rasul Itu Berapa Seluruhnya Dari pasal 1 Sampai pasal terakhir Kita pernah bahas Itu panjang Berapa bulan Kemudian Kita juga Pernah membahas Surat Galatia Surat Galatia 6 pasal itu Mungkin Lebih dari setengah tahun Kita bahas Walaupun ada Selingan-selingan Jadi kita juga Sudah membahas Apa yang ditulis Dalam Perjalanan baru Tetapi Belum pernah Injil Injil yang pertama Itu yang akan Kita bahas Terus juga Beberapa saat Kedepan Itu adalah Injil Yohanes Nah jadi Memang Injil Yohanes Ini adalah Satu Injil Yang biasanya Dipakai untuk Dijadikan pelajaran Untuk Jemaat Umum Mulai baca Dari Injil Yohanes Saya juga dulu Waktu masih remaja Saya ingat Ambil kursus tertulis Itu Injil Yohanes Jadi itu Dibagikan gratis Kursusnya Tidak bayar Kemudian Setelah itu Dikasih sertifikasi Nah jadi Kita sepertinya Jadi mengenal Injil Lebih dahulu Dan memang Demikian Nah tetapi Kemudian Waktu kita Mulai Membaca Injil Maka kita Bisa melihat Bahwa ada Banyak kutipan Di dalam Injil itu Kutipannya Diambil dari Torah Kutipannya Dari kitab Nabi-Nabi Nah lalu Lalu muncul Oh ternyata Ini gak bisa Berdiri sendiri Nah kalau begitu Kalau itu Dikutip dari Torah Kenapa Kita tidak Belajar Toranya Nah itu yang Kita lakukan Jadi Juga di jemaat Setelah kita Membaca Injil Maka kita mulai Melihat Background Apa namanya Landasan Landasan yang Dipakai itu Itu adanya di Torah Fundamentalsnya Itu ada di dalam Torah Kenapa kalau begitu Kita mesti belajar juga Torah Kita mesti lihat dulu Torah Supaya kita Mempunyai landasan yang Kuat gitu Karena itu Kita mulai Belajar Torah Dan kita memakai Parasa Mengkotbahkan Kita kejadian Berurut Dan keluaran Dan kemudian Imamat Kemudian Bilangan Dan ulangan Itu secara berurut Jadi itu Pernah tiga tahun Bahas itu Kemudian Diulangi lagi Ada tahun-tahun Yang kita ulangi lagi Nah tapi Setelah kita Memahami Torah Lalu Apakah sudah selesai Belum Kita setelah Memahami Torah Kita Baca lagi Injil Nah ini dia Seorang yang Membaca Injil Tanpa Mengetahui Torah Atau Pengetahuan Torahnya Nol Zip Zero Maka Itu tidak bisa sama Dengan seorang yang Baca Injil Dan dia tahu Torah Nah saya ingin Sekarang Membahas Torah Membahas Injil Dari perspektif Orang yang tahu Torah Nah itu nanti Ada komentar 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 Yang gak pernah Bisa dihasilkan Orang tidak bisa Paham Kalau dia Gak baca Torah Tapi justru Dari situ Kita bisa melihat Bahwa Injil itu Memang tidak bisa Lepas dari Torah Bahwa itu menjadi Satu kesatuan Dan itu cocok Dengan Pemahaman Akar Ibrani Terhadap Kitab Suci Bahwa Kitab Suci ini Adalah satu kesatuan Walaupun katanya Ada dua bagian Gak apa-apa Tapi itu satu kesatuan Dan kalau misalnya Dilihat dari urutannya Pak Ben Itu memang dimulai Dari Torah dulu Itu kejadian Nah kemudian Injil itu Baru kemudian Bagian yang berikut Begitu Jadi kalau misalnya Kita Istilahnya Sama lah Seperti kita Misalnya membaca buku Misalnya ya Kalau kita masuk Misalnya tiba-tiba Di tengah Atau misalnya Sudah mau selesai Gitu kan Kita bisa miss Gitu loh Bisa salah Gitu ya Karena kita memang Gak tahu Gak tahu Gak tahu awalnya Gak tahu dasarnya Seperti itu ya Tetapi kalau misalnya Kita membaca buku Itu mulai dari awal Kita jadi mengerti Urutan-urutan Kejadiannya Seperti itu Ya Juga gini Ada Ada satu kepentingan Kita Membaca Torah Memahami Torah Sebelum kita baca Injil Atau Surat-surat Rasul Paulus Ya Surat-surat Rasul Paulus Jadi di dalam Injil Seringkali ada diskusi Antara orang Yahudi yang satu Dengan orang Yahudi yang lain Baik Baik kartu senang yang dikasih oleh Tuhan Pada malam hari ini Kita sedang Membahas ya Injil Yohanes Pasal 1 Itu sebetulnya Merupakan Review dari Siaran Rabu Yang lalu Karena memang juga ada Beberapa pertanyaan Yang diajukan Sehubungan dengan Siaran Rabu Yang lalu Dan kemudian tadi Sebelum Break Pak Ben Juga akan membahas Sesuatu yang Apa Membuat kita lebih Mengerti lagi Apa yang dimaksud dengan Apa itu Injil Apa yang dimaksud dengan Yang ditulis di dalam Injil Yohanes Pasal 1 Ya saudara Kita lihat bahwa Tadi saya katakan Bahwa Kita perlu Paham Torah Jadi waktu kita baca Injil Kita ngerti Apa yang terjadi di sana Ya Jadi itu Penting Sementara ada banyak orang Membaca Injil Langsung Tentu saja Dia bisa mengerti sesuatu Di situ Tetapi dia gak bisa Menjelaskan segala sesuatu Yang ada dalam Injil Jadi saya ingin katakan Seorang yang tidak tahu Torah Dia baca Injil Dia kira-kira Ya antara 50% Begitu aja Yang dia ngerti Ya Dan kalau dia gak pernah Baca Injil Dan juga gak pernah Ini apa Gak pernah belajar Injil Gak pernah belajar Torah Lalu kemudian dia terima Buku Injil Yang akan jatuh dari langit Dia gak ngerti Yang dia baca Saya mesti kasih tahu begitu Karena ada banyak orang Oh ini bahasa Indonesia Aku bisa ngerti bahasa Indonesia Saudara gak bisa Ngerti bahasa Indonesia Saudara gak bisa dapat Alurnya juga Ya Nah jadi tadi yang saya katakan Bahwa Seorang yang membaca Injil Dan dia tidak tahu Torah Maka dia gak bisa mengikuti diskusi Antara seorang rabi Yahudi Dengan orang Yahudi Jadi Yeshua itu adalah sosok Yahudi Dia bicara dengan orang Farisi Dia bicara dengan alih Torah Dan yang dua-duanya ngerti Torah Lalu kemudian mereka beradu argumentasi Begitu ya Nah Lalu karena dia tidak tahu Torah Dia gak tahu sebetulnya apa yang Isunya apa Isu pokoknya apa Itu dia gak tahu Lalu kemudian dia ngambil kesimpulan sendiri Kesimpulan sendiri lalu diajarkan kepada orang lain Nah itu yang terjadi Orang Yunani itu dia gak ngerti Torah Dia baca Injil Kemudian dia dapat kesimpulan Apa yang dia bisa dapat Kemudian dia ajarkan Dan itu kemudian turun-menurun sampai sekarang Nah itu yang terjadi Ya Jadi Kalau dia untuk ngerti sendiri Dia yang ngerti Saya bilang tadi 50% Tapi kalau untuk dia ngajar Maka tentunya harusnya dia melengkapi diri lebih Betul Nah itu yang terjadi Dan karena itu kita di sini Waktu kita membahas Injil Yohanes Saya setelah akar Ibrani sekian lama Menggeluti Torah Sekarang kita kembali baca Injil Dan kita akan buka itu apa yang ditulis di sana Dan dikaitkan dengan Injil yang Sorry Torah yang menjadi dasar dari tulisan-tulisan Injil ini ya Nah jadi Injil dengan Torah itu tidak ini Tidak terpisah Tidak bertentangan Itu hand in hand Go hand in hand ya Dan pandangan seperti ini juga Pernah saya baca itu Diberikan oleh John Wesley Ya Ada John Wesley Bahwa Injil dan Torah Tidak harus bertentangan Mereka justru bergandengan tangan Ya Itu sesuatu pernyataan yang luar biasa ya Dari seorang tokoh gereja Apa Di abad 19 Sekarang saya kira ya Nah Kemudian juga satu lagi Contoh lagi Kita pernah membahas surat Galatia disini Di radio ini Lalu kita lihat bahwa surat Galatia itu sebenarnya adalah satu diskusi Rabbini Ya Ya waktu Paulus Dia menyanggah satu pendapat Itu dia bukan artinya dia menolak Judaism keseluruhannya Itu sebetulnya di dalam Di dalam apa Judaism itu selalu terjadi diskusi Sama aja seperti di lingkungan Kristen juga terjadi diskusi ya Coba kita lihat Tentang babisan aja orang Terus menerus berdiskusi yang gak akan selesai Ya karena semua orang Setiap kubu bisa bertahan Tentang bahasa roh Tentang Banyak macam ya Banyak hal Ya kita bisa diskusi Itu apa Predisonasi atau kehendak bebas gitu ya Itu terus menerus itu ya Nah itu sama seperti itu Di dalam Judaism juga begitu Nah itu yang terjadi antara Paulus Waktu dia menulis Surat Kepada Galatia Maka itu sebetulnya adalah Dia bicara bahwa Sedang memperdebatkan Bagaimana seorang bangsa-bangsa Itu bisa diterima Masuk di dalam komunitas Umat perjanjian Tanpa sunat Gitu ya Dan Lalu kemudian sunat itu Ditafsir Oh sunat itu adalah The whole Torah Kalau gitu Kalau dia menolak sunat Artinya dia menolak seluruh Torah Itu salah Karena dia gak ngerti Torah Nah itu saya mau kasih tau Begitu bahwa Bahwa sunat itu kecil banget Dibanding dengan seluruh Torah Jadi kalau kita belajar Torah Baru tahu Oh Torah itu luar biasa besarnya Sunat itu satu kecil aja Begitu Dan itu juga harus Dilakukan umur delapan hari Gitu ya Nah ini udah tua-tua Gitu udah dewasa Gitu nah Jadi gak cocok gitu Sehingga Kesimpulan-kesimpulan Yang didapat Seorang waktu dia Maka perjanjian baru Tanpa dia tahu Torah Itu lalu harus Divalidasi dulu Bahkan kalau itu Dia ambil kesimpulan Kemudian dia ajarkan terus Itu lalu jadi Satu kebenar Apa Dia mengajarkan Dalam Satu informasi Informasi itu tidak Well grounded gitu ya Tidak Tidak persis Ada di Dengan fondasi yang kuat Nah itu yang terjadi ya Nah karena itu kita Waktu kita baca Injil Yohanes Kita taruh agak belakang Setelah beberapa tahun Kita belajar Torah Dan kita siarkan Ini untuk Supaya kita bisa lihat Bahwa Injil ini Sungguh-sungguh Dibangun Atau ditulis Dengan fondasi Torah Ya contohnya yang Seperti tadi itu aja Pak Ben Yohanes Pasal Satu ayat satu Itu ternyata Itu diambil dari Kejadian satu Ayat satu Ya Ya juga Juga disini Satu lagi ya Ini hubungan dengan itu ya Ayat tiga Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun Yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Ya Nah kita lihat itu bahwa Setiap kali Apa yang Diciptakan oleh Tuhan Maka Tuhan berfirman Ya Jadi Firmannya itu Firmannya itu Firmannya itulah Yang menciptakan Ya Dan itu dicatakan Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Dia siapa? Firman Firman Ya Nah jadi kita bisa lihat Disini Dia sedang menjelaskan Sedang memberikan penjelasan Tentang Kejadian pasal satu Nah kemudian Ini ada satu lagi Kemudian Ayat empat Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah Terang manusia Nah Kemudian Ayat lima Terang itu bercahaya Dalam kegelapan Dan kegelapan tidak menguasainya Nah ini Pernyataan ini kemudian Dianggap sebagai Dikotomi Antara terang dan gelap Antara terang dan kegelapan Ya Dan sifat dikotomi itu Diduga ya Lalu diduga Itu berasal dari Ajaran Plato Nah ini orang-orang Yunani Yang baca ya Oh ini Seperti Platonis Dia bilang Ini ada Dikotomi antara terang dan kegelapan Nah saya bilang tidak Tidak begitu ya Ternyata Kalau kita lihat Seorang yang baca Torah Belajar Torah dengan baik Maka kita tahu Bahwa ini Dia sedang menjelaskan Apa yang ditulis Di dalam Torah Misalnya dalam kejadian satu Kejadian satu Ayat empat Elohim melihat terang itu Baik Lalu dipisahkannya Terang dari gelap Ya Jadi dia pisahkan Jadi disini kita bisa melihat Bahwa Pemisahan itu dilakukan Sudah di dalam kejadian Pasal satu Ayat empat Ya Lalu dia jelaskan disini Bahwa Disini bahwa Hidup Bahwa Hidup di dalam Hidup itu Adalah terang manusia Dan terang itu Bercaya dalam kegelapan Dan tadi sudah Sudah dipisahkan oleh Tuhan Bahwa terang itu Terpisah dari kegelapan Ya Nah tetapi orang yang Tidak pernah tahu Torah Maka dia pikir Ini adalah Filsafat Yunani Yang dipakai oleh Yohanes Lalu dia katakan Oh ini Yohanes Sudah ditulis dalam Bahasa Yunani Sekarang Dia juga memakai Filsafat Yunani Sehingga ada orang-orang Ya Bangsa-bangsa Mencoba Menjelaskan Injil Yohanes Dari perspektif Filsafat Yunani Nah Nah itu beda Dengan kita Yang dari Akar Ibrani Dan saya akan tunjukkan Nah sekarang kita lihat lagi ya Apakah pendekatan itu Bisa dibuktikan Benar atau tidak Nah Bahwa Yang saya ingin tunjukkan adalah Bahwa Yohanes memakai Cara berpikir Ibrani Yang sama diambil Juga yang sama Sudah dinyatakan Di dalam Torah Nah Bahwa dia Berasal dari Cara berpikir Orang-orang Ibrani Itu kita bisa lihat ya Di dalam Naskah Laut Mati Jadi tahun 1948 Ditemukan Naskah Laut Mati Nah Atau That's his scroll Ya Itu Qumran Kita pergi ke sana Kita selalu Datang ke tempat sana Ke Israel selalu Datang ke tempat itu Nah disana Dijelaskan ya di dalam Jugaan Judaisem yang Dan injil itu berbeda Dan injil itu berbeda gitu Cara berpikirnya ternyata Tidak betul sama sekali ya Karena Dua-duanya itu adalah Cara berpikir Ibrani Dan kemudian Pak Ben Ada lagi Pertanyaan begini Injil Injil Nah apakah Dikatakan dikatakan Yudai Ada di Ada di Ini sebagai review Ini sebagai review ya Jadi saya kasih Singkat saja Begitu Bahwa Istilah orang Yahudi Misalnya disini Pasal 1 Ini ayat Ayat 19 Pasal 1 Ayat 19 Pasal 1 Ayat 19 Dan inilah Kesaksian Yohanes Ketika orang Yahudi Dari Yerusalem Mengutus Beberapa Imam Dan orang-orang Lewi Kepadanya Untuk menanyakan Dia Siapakah Engkau Nah Waktu dikatakan Ketika Orang Yahudi Nah Itu Yudaioi Yudaioi Dari Yerusalem Nah Jadi siapa itu Nah mereka Bisa mengutus Imam dan Orang Lewi Jadi dari situ Kita bisa melihat Cukup jelas Bahwa Yang dimaksud Dengan orang Yahudi Disini Atau Yudaioi Disini Adalah Unsur Pimpinan Agama Yahudi Di Yerusalem Jadi bukan seluruh Yahudi Bukan Jadi dia adalah Dia termasuk Dalam struktur Pimpinan Dari Orang Yahudi Atau agama Yahudi Yang ada di Yerusalem Siapa itu Bisa Sanhedrin Bisa Juga Imam besar Ya Nah Jadi kita bisa melihat Bahwa ini bukan Orang Yahudi Dalam arti Yahudi Semua Semuanya itu Yahudi Gitu ya Jadi Ini adalah Satu Apa Struktur Pimpinan Di Yerusalem Nah itu Arti Disini Kita lihat Jelas sekali Dari Yerusalem Tapi kemudian Juga Yudaioi Kita bisa lihat Ada di Galilea Dan sebagainya Lalu Dari mana Bagaimana ini Ternyata Kalau kita belajar Ini Apa namanya Sosiologi Dari Orang Yahudi Abad pertama Ternyata Sanhedrin Itu Dia bukan Saja ada Di pusat Di Yerusalem Tetapi Di setiap Provinsi Jadi Galilea Provinsi Itu Judea Juga Satu Provinsi Sendiri Itu Dia punya Kord Punya Sidang-sidang Begitu Untuk Menyelesaikan Perselisihan Atau masalah-masalah Yang ada Di dalam Masyarakat Yahudi Jadi Bertingkat Jadi Kalau sekarang Disini Ada Mahkam Agung Ada Pengadilan Tinggi Ada Pengadilan Negeri Nah itu Ada yang Begitu Ada Peringkatnya Disana Israel sudah Mengalami itu Ada mempunyai itu Di abad pertama Bahkan sebelumnya Jadi Itu Semua ini Itu budayanya Apa Budaya Alkitab itu Bahwa ada yang Begitu Itu budaya Alkitab Jadi Itu sudah Teratur Demikian Nah lalu Itu yang kedua Artinya Regional Mahkamah Regional Kita bilang Nah kemudian Baru yang ketiga Itu orang Yahudi Bisa juga adalah General public Yang mempunyai Keyakinan Tertentu Agama Yahudi Kita bilang begitu Nah tetapi Mana yang Berlaku Kita mesti lihat Konteksnya Nah disini Penting sekali Orang Kalau mau baca Injil Dia mesti Ngerti Konteks Karena ini Adalah Dokumen Yang muncul Dari satu Komunitas Satu masyarakat Dia bukan Ada di ruang Hampa Dia bukan Tiba-tiba Ada ide Begitu ya Dia adalah Sesuatu Yang ada Di dalam Sesuatu Yang dihidupi Sesuatu Yang nyata Di dalam Satu masyarakat Masyarakatnya Mana Masyarakat Yahudi Abad pertama Jadi bukan Masyarakat Inggris Begitu ya Masyarakat Amerika Masyarakat Yunani Tidak Nah kebanyakan Kalau kita gak memahami ini Kita berpikir seperti masyarakat Yunani Tetapi Kita berpikir di kepala kita ada masyarakat Yunani Atau masyarakat Arab Begitu ya Tetapi kemudian Kita baca sebetulnya itu adalah masyarakat Ibrani Tidak cocok Tidak masuk Begitu ya Tetapi kita mengambil kesimpulan Nah kemudian kesimpulan kita itu Lalu jadi tidak tepat Seperti Apa yang Diceritakan di dalam Injil Atau di dalam Kitab Suci ya Sehingga kesimpulan itu Tidak bisa Benar 100% Itu menjadi Kualitasnya Jadi Turun ya Tidak 100% Nah jadi Ya itu salah satu contohnya ya Bahwa Waktu dia Dia berdebat dengan Dengan Yang disebut Iyudai Yoi ini Ya Maka itu menunjukkan bahwa Yesua tidak mau didikte oleh Penguasa Apa Yang ingin Yang ingin Mendapatkan nama Gitu ya Jadi Dia ingin Mereka sangat Ingin tahu Kalau kita baca disini Apakah engkau misias Dibilang Ya Siapakah engkau Dia mengatakan Dan Tapi ini Ini kepada Yohanes ya Ini kepada Yohanes Lalu Yohanes mengatakan Aku bukan Mesias Ya Dan kemudian dia tanya lagi Apakah engkau Elia Dia katakan Aku bukan Elia Ya Nah ini juga Sesuatu Ini ya Sesuatu Pikiran Yang terstruktur Ya Jadi Utusan Dari Yerusalem itu Yaitu tadi Yudai Yoi Pimpinan Struktur pimpinan Di Yerusalem Ingin mengetahui Apakah Yohanes itu Dia seorang Mesias Ya Karena mereka semua Menunggu Mesias Yohanes mengatakan Tidak Nah setelah Dia bilang Tidak Maka Dia turun Yaitu Elia Nah Elia Kenapa Elia Karena Elia Dipercaya Sesuai dengan Nubuhan Nabi Malayaki Bahwa Dia akan Berjalan Lebih dulu Sebelum Mesias Datang Dia datang Sebelum Mesias Itu Datang Jadi dia Pendahulunya Ya Sebagai pembuka Jalan Nah Kita bisa melihat Kita tidak bisa Menjelaskan Kenapa dia tanya Mesias Kemudian Elia Kalau kita Enggerti Kitab Nabi-Nabi Enggak bisa Jadi itu Hanya jadi Kertas Begitu ya Tapi waktu kita Lihat Malayaki Pasal 5 Kita bisa Lihat bahwa Itu memang ada strukturnya Jadi ada nubuatnya Gitu loh Itu ada nubuatnya Sehingga dengan demikian Kita bisa tahu Bahwa Waktu kita membaca Injil ini Injil ini Sebetulnya Sangat erat Dengan Kitab yang Mereka punya Yaitu Kitab Tanak Yang pada waktu Injil Yohanes ditulis Itu sudah Dikanon Waktu Yesus datang Itu sudah dikanon Apalagi Waktu Yohanes Sudah menulis Jadi sudah dikanon Jadi sudah menjadi kitab Menjadi kitab Pegangan dari Semua orang Israel Ya Semua orang Yahudi Ya Waktu itu disebut Yahudi Nah jadi kita bisa Lihat bahwa Waktu kita baca Injil Dengan tanya jawab Seperti ini saja Lalu kita bisa Paham Bahwa ini Sebetulnya Pertanyaannya Terstruktur Jadi dia bukan Pertanyaan lepas Yang Tidak tahu hubungannya Kemana Nah Kemudian ini satu lagi Satu poin yang disini Waktu dia katakan Elia Apakah engkau Elia Dia katakan bukan Dia katakan bukan Ini penting ya Berhubungan dengan Juga dengan Kita Di zaman sekarang Bahwa Yohanes Reinkarnasi Jadi Apa namanya Yeshua itu adalah Reinkarnasi dari Nabi Elia Ya Nah jadi Kalau kita membaca Ayat ini ya Dengan mudah Kita menyatakan bahwa itu Kelihatannya tidak demikian Ya Atau tidak demikian ya Karena dia katakan Disini Ayat 21 Lalu mereka bertanya Kepadanya Kalau begitu Siapakah engkau Elia Dan ia menjawab Bukan Nah waktu dia katakan Dia jawab bukan Maka Anggapan itu Sudah tidak lagi Bisa dipertahankan Ya Bahwa Yohanes itu adalah Reinkarnasi Dari Nabi Elia Itu ada di Di medsor Sudah bisa lihat Sudah bisa ini Apa Ya tetapi Itu Ternyata tidak bisa Dibenarkan oleh Injil Nah itu pentingnya Kita bisa Membaca ini Dengan Dengan lebih Lebih cermat Nah jadi Kita juga lihat Disini satu hal lagi ya Satu hal lagi Yang ada disini Tadi tentang firman ya Ini bicara tentang firman Firman itu tadi Bahwa dia adalah Dia adalah Agen penciptaan Melalui dia Diciptakan langit dan bumi Ya dan itu cocok dengan Torah Pasal 1 Dan kemudian Dan dia adalah Kalau dia adalah Bukan Bukan Elohim Dia bukan ada Elohim Lalu kalau begitu Siapa yang menciptakan Apakah Elohim Atau Atau Apa Entitas di bawah Elohim Atau ciptaan Elohim Nah disini kita bisa melihat Lagi disini juga ada Terbagi Pendapatnya Ada yang mengatakan Oh Yang menciptakan adalah firman Tapi firman itu ada ciptaan Itu adalah Kaum Aryanisme tadi Yang tadi kebawa Firman itu bersama-sama Dia harus lebih rendah Karena itu Karena dia lebih rendah Dan dia menciptakan Kalau begitu dia diciptakan Nah itu tidak bisa dibuktikan Di dalam Alkitab Bahwa firman itu diciptakan Ya karena memang Tidak ada ayatnya Ya jadi Sebenarnya firman itu Keluar dari Elohim Jadi dia ada bagian Dari Elohim Ya Jadi Nah kita kemudian Kita lihat Jadi karena itu Dikatakan firman Itu adalah Elohim Jadi apa yang ditulis oleh Yohanes 1 ayat 1 Itu luar biasa itu Itu hikmat itu ya Dia bisa Pikiran yang sulit Itu bisa dirumuskan Di dalam satu ayat Yang singkat begitu Dengan tepat sekali Dan Semuanya bisa tercakup Di situ Itu luar biasa Itu hikmatnya Tuhan Hikmat Tuhan pada Yohanes Firman itu Bersama-sama dengan Elohim Dan firman itu Adalah Elohim Dan ini Ini Suatu kebenaran Dan kebenaran itu Muncul secara Paradox Ya Jadi bukan Kebenaran itu muncul Secara paralel Alkitab menunjukkan Baik Torah Maupun Injil Menunjukkan bahwa Kebenaran itu muncul Secara paradoks Jadi Ini yang saya kasih tau Bahwa orang yang berpikir linier Jangan saudara pikir Pikiran linier Yang paling-paling benar Ya Kebenaran itu Muncul secara paradoks Waktu saudara bisa berpikir Paradox Saudara bisa Saudara bisa mencapai Bisa menerima kebenaran itu Ya Jadi terima kebenaran Walaupun itu Kelihatannya Tidak Kelihatannya bertentangan Antagonistik Tetapi kebenarannya itu Jadi jangan mencoba Sesuatu kebenaran yang Bersifat paradoks Itu dibuat linier Karena saudara Tidak dapat kebenaran itu Ya Nah itu yang saya ingin Tunjukkan Dalam review ini Kita coba Lihat Bahwa Injil Menunjukkan Sifat-sifat Kebenaran Itu Muncul secara paradoks Nah sekarang Firman itu Yang adalah Bersama-sama Dan juga adalah Elohim Itu menjadi manusia Nah ini satu Luar biasa lagi Kebenaran yang luar biasa Firman itu telah Menjadi manusia Dan Diam diantara kita Jadi Firman itu Menjadi manusia Firman itu Firman itu Roh Ya Ya Yohanes 6 Ayat 63 Perkataan yang Kukatakan kepadamu Adalah Roh dan kebenaran Ya Jadi Firman itu Adalah roh Tetapi kemudian Dia menjadi manusia Nah Disini Luar biasanya Bahwa Firman itu Menjadi manusia Kenapa tidak bisa Karena dia adalah Dia Maha kuasa Tentu dia bisa Ya Jadi Dan itu dinyatakan Ini dengan Sesuatu Dinyatakan Dalam Firman Yang diilhamkan Dan kemudian Dia diam diantara kita Diam diantara kita Disini Pakai perkataan Skenos Dan Skenos Itu Adalah Punya arti Tabernakel Atau Sukah Sukah itu adalah Pondok daun Jadi disini Kita bisa melihat Bahwa Yeshua Ya Firman itu Menjadi manusia Dan diam diantara kita Itu memakai Gaya tulisan Remes Remes itu Isyarat Jadi artinya Yohanes memberikan Isyarat Bahwa Firman itu menjadi manusia Dan waktu Dan dia diam Dia bertabernakel Dia bersuka 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 Artinya berpondok daun Di tengah kita Itu menunjukkan bahwa Dia lahir pada Hari Raya Pondok Daun Ya Nah ini Ini bisa dibuka Dengan satu Kunci yang Sederhana Ini bisa dibuka Dengan memahami Bahwa ini adalah Cara menulis Remes Yang berlaku Yang Dikenal oleh Orang-orang Yahudi Sampai saat ini Ya Ya baik Pak Ben Ini itu satu penjelasan Yang luar biasa Ya saya juga Mendapatkan pencerahan Begitu mendapat Pengertian yang lebih baik Jadi hati senang Yang dikasih oleh Tuhan Waktu kita membaca Kitab suci kita Kita harus tahu Konteks Kemudian kita juga harus Tahu sejarah Dan kita juga harus Tahu budaya Ya Jadi dari jawaban Pertanyaan Kita tadi bisa Menyimpulkan Bahwa Torah dan Injil Itu merupakan Satu kesatuan Tidak bertentangan Satu-satu Satu sama lain Dan keduanya Itu adalah Cara berpikirnya Ibrani Yaitu siklis Bukan linear Atau Yunani Ya Dan tadi juga Pak Ben Menerangkan Bahwa cara berpikir Kitab suci Atau alkitab kita Itu adalah Paradoks Ini satu hal Yang luar biasa Masih banyak Pertanyaan Yang ingin diajukan Di sini Tetapi waktu jualah Yang memisahkan kita Mungkin nanti Di pertemuan-pertemuan Yang akan datang Kita akan Melanjutkan lagi Apa yang menjadi Bahan pertanyaan Baik Arti senang Yang dikasih oleh Tuhan Tiba saatnya Kami mohon diri Dari ruang dengar Saudara Kiranya Damai sejahtera Tuhan yang melompok Akal pikiran Terus mengawal Saudara Laitral Sampai jumpa Rabu yang akan datang Yesua keselamatanku Torah kesukaanku Shalom 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 Shalom